Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik Kembali lagi bersama aku, Kak Ica Kali ini kita berjumpa lagi Pada pertemuan yang kedua, kelas berhitung Nah bagaimana nih Kami beradik-adik semua? Aku harap kalian semua Sehat-sehat selalu ya Nah kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua Mengenai pecahan, desimal, dan persen Nah sebelumnya Udah tau belum adik-adik apa sih itu bilangan pecahan? Nah bilangan pecahan Itu adalah bilangan yang dinyatakan Dalam bentuk perbandingan Yang dimana kita ketahui Jika sebuah bilangan pecahan A per B, artinya A banding B ya, dibaca A berbanding B Atau dibaca A per B, nah itu sama aja ya Dan A itu sebagai pembilang Dan B adalah penyebut Nah karena nanti itu ada A per B itu Nah bilangan yang atas yang A itu Disebut dengan pembilang dan B yang dibilang B yang ada di bawah itu disebut dengan penyebut Materi kita Yakni cara menyederhanakan, memandingkan Dan mengurutkan pecahan Nah yang pertama Cara menyederhanakan pecahan Metode yang pertama Membagi pembilang dan penyebut Dengan bilangan bulat positif Yang mana Yang sama secara berulang-ulang Sampai tidak dapat dibagi lagi Kalau contohnya Misalnya Soalnya 16 per 24 Nah 16 per 24 itu Bisa kita bagi berapa Dulu Mungkin untuk lebih sederhananya Kita bagi 2 dulu ya Nah 16 per 24 Nah 16 per 24 Sama-sama Kita bagi 2 Kita bagi sama-sama Kita bagi 2 Maka 16 dibagi 2 itu 8 8 dan 24 dibagi 2 adalah 12 Maka 8 sama 12 ini masih bisa dibagi ya Mungkin kita bakal bagi dengan Bagi 4 misalnya Nah 8 Per 12 Kita sama-sama Bagi dengan 4 Maka jawabannya adalah 2 Per 3 Selanjutnya Metode yang kedua Bentuk sederhana dari Bilangan pecahan Apabila FPB dari Pembilang dan penyebutnya Adalah 1 Jika FPB belum sama Dengan 1 Cara menyerahadakannya Adalah dengan Membagi pembilang Dan penyebutnya Dengan FPB tersebut Nah misalnya Kalau kita pakai Contoh soal yang tadi Adalah 16 per 24 Maka FPBnya berapa 8 ya Dan Kalau kita sederhanakan langsung Maka Pembaginya itu Sama-sama 8 Oke Nah maka 16 Dibagi 8 Adalah 2 Maaf Oke 2 Per 3 24 Dibagi 24 Dibagi 8 Adalah 3 Nah sebenarnya Setelah terserah adik-adik Mau pakai metode yang satu Atau metode yang kedua ini Menggunakan FPB Yang kedua adalah Cara membandingkan pecahan Nah metodenya yang pertama Itu untuk penyebut yang sama Hanya membandingkan pembilang Nah Kalau dicontohkan dengan soal Itu 1 Per 3 Kecil Dari 2 Per 3 Karena apa adik-adik Nah tadi kan dia bilang nih Metode yang pertama itu untuk penyebut yang sama Penyebutnya sama-sama 3 Hanya membandingkan pembilangnya Sehingga karena penyebutnya ini sama Maka yang tinggal dibandingkan itu adalah yang Di atas aja Maka 1 Kecil Dari 2 Ya adik-adik Metode yang kedua Untuk penyebut yang berbeda Menyamakan penyebut Penyebut terlebih dahulu Baru Membandingkan pembilangnya Cara yang pertama Mengalihkan atau membagi pembilang Dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama Hingga penyebutnya sama Dan ada yang cara yang kedua Penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya Nah jadi misalnya contohnya ya 1 per 4 Dibandingkan Dibandingkan dengan 1 per 6 Nah KPKnya KPK dari 4 dan 6 adalah KPK dari 4 dan 6 adalah 12 Maka jawabannya Belum ya Nah 1 per 4 Itu dibandingkan Dibandingkan 1 per 6 1 per 4 terlebih dahulu Untuk Biar sama nih Bagian apanya Bagian penyebut ini Kita kalikan Yang ini kali 3 Ini kali 2 Jengga Penyebutnya sama-sama 12 Dikali 3 Pembilang dan penyebutnya Maka 3 per 12 Dibandingkan Maka 1 kali 2 Oke Maaf 1 per 6 Sama-sama dikali 2 Jadi 2 per 12 Maka Jawabannya adalah 1 per 4 Sama dengan 3 per 12 Besar dari 2 per 12 Sama dengan 1 per 6 Karena apa? Karena apa? Karena 3 itu Besar dari 2 Ini karena Penyebutnya sudah sama Sama-sama 12 Sehingga tinggal Yang diatasnya Maka 3 Lebih besar Dari 2 Selanjutnya Juga ada yang namanya Metode Bonus kali Silang Antara pembilang dan penyebut Nah kalau misalnya Kita pakai contoh soal 1 per 4 Lalu dibandingkan Dengan 1 per 6 Misalnya ya 1 per 6 Caranya itu 1 Dikali 6 Dibandingkan Dibandingkan 1 dikali 4 Nah jadi 1 dikali 6 Dan 1 dikali 4 Nah 6 Jadi 6 6 Dibandingkan 4 ya Karena Karena apa? Karena 6 Tentunya lebih besar Dari 4 Maka 1 per 4 1 per 4 tadi Lebih besar Dari 1 per 6 Nah selanjutnya Cara mengurutkan pecahan Jadi pertama-tama Kita akan menyamakan Penyebut Baru kita mengurutkan Pembilang Dan urutan pembilang Itu sama dengan Urutan pecahan Dan kalau kita contohkan Dengan soal Disini Urutkan dulu Pecahan-pecahan berikut ini Dari kecil Sampai besar Jadi ada 4 tahap Dalam menentukan Bilangan kecil Kebesar dari Soal ini Tapi yang pertama Itu menentukan KPK dari penyebutnya Yaitu KPK dari 8 Penyebutnya 5 20 Dan 4 Nah kelipatan Dari 8 itu berapa? Ada 8 16 24 32 40 Dan 48 Dan seterusnya Selanjutnya Yang 5 Nah yang 5 ini KPKnya berapa tuh? Kelipatan dari Berapa 5? Yakni 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Dan seterusnya Selanjutnya Kelipatan dari 20 Dari 20 berapa tuh adik-adik? Kalau 20 berarti 20 40 40 60 Dan seterusnya Selanjutnya yang terakhir Kelipatan dari 4 Berarti 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Dan seterusnya Nah Jadi KPK dari 8 5 20 Dan 4 Adalah Berapa? Lihat angka yang sama disini Keempat-empatnya Angkanya itu harus ada Setiap Di setiap Kelipatan 4 25 Dan 8 Maka Yang mana? Angka yang 40 Disini ada angka Angka 40 Disini juga ada Angka 40 Disini juga Dan disini dimana? Nah ini deh Dan bilangan yang terkecil yang habis dibagi 8 5 Oke Sebab 40 itu Adalah bilangan yang terkecil yang habis dibagi 8 5 20 dan 4 Berikutnya kita masuk ke tahap yang ketiga Katanya membandingkan nilai pembilang dari pecahan yang sejenis Dari perhitungan di atas Nah maksudnya yang ini ya Nah Maka pecahan sejenis yang senilai Dengan 3 per 8 2 per 5 7 per 20 Dan 2 per 4 itu adalah 15 per 40 16 per 40 14 per 40 Dan 20 per 40 Nah perbandingan nilai pembilang dari keempat pecahan sejenis tersebut Menurut urutan terkecil ke yang terbesar Maka apa? Maka Urutan yang terkecil ke yang terbesarnya itu 14 dulu Nah karena 14 ya Disini yang paling kecil 14 Kecil dari 15 Dan kecil dari 16 Dan kecil dari 20 Nah kita urutkan dari kecil hingga Ke yang besar Kita ambil bagian yang pembilangnya ya Sehingga kita di tahap yang keempat atau yang terakhir Maka kita tinggal mengurutkan pecahan Sesuai dengan apa yang diminta dalam soal Tadi katanya Urutkan bilangan pecahan Dari kecil sampai yang ke besar Nah dari perbandingan nilai pembilang pada tahap yang ketiga tadi Kita mendapatkan urutan pecahan Yang ini kan tadi 14, 15, 16, 20 Maka urutannya kan 14 per 40 15 per 40 16 per 40 Dan 20 per 40 Maka urutan pecahan Yang tadi ini Nah yang ini Kalau kita urutkan Karena udah dapet nih ya Kita urutkan menjadi 14 tadi 7 per 20 Yang 15 per 20 tadi Eh 15 per 15 Yang ini Atau 15 per 40 ini kan 3 per 8 Maka yang kedua yang terbesar 3 per 8 Yang selanjutnya 16 per 40 tadi Bilangan pecahannya itu yang aslinya 2 per 5 Dan yang terakhir 20 Itu 2 per 4 Sehingga kita dapat urutan dari Yang terkecil hingga terbesar adalah Nah 7 per 20 3 per 8 2 per 5 Dan 2 per 4 Dan materi selanjutnya mengenai Hitung campuran pada pecahan Nah untuk mengejarkan operasi Hitung campuran pada pecahan Aturan yang digunakan sama seperti Operasi hitung campuran pada bilangan bulat Aturan harus digunakan yakni Perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu Daripada penjumlahan dan pengurangan Artinya perkalian atau pembagian Dikerjakan sendiri Lebih mudahnya kita kasih tanda kurung ya Nah ini sama halnya dengan yang kakak kasih materi Pada pertemuan kita yang pertama Nah yang kedua Selanjutnya langkahnya Jika soal terdapat penjumlahan dan pengurangan saja Atau perkalian dan pembagian saja Cara pengerjaannya itu dimulai dari depan Nah Yang ketiga atau yang terakhir Jika dalam soal terdapat tanda kurung Maka dikerjakan terlebih dahulu Yang diberi tanda kurung Kita langsung saja ke contoh soal Contoh soalnya Misalnya soalnya itu 3 per 5 Ditambah 2 per 3 Dikali 3 per 5 Nah ini bagaimana caranya Disini ada terdapat Penjumlahan dan perkalian Maka tadi katanya Kalau ada perkalian kita kasih kurung ya Ini sama halnya dengan materi kita yang pertama Kita kasih kurung Nah jadi 3 per 5 Dikasih kurung Ini 2 per 3 Kali 35 Sehingga 3 per 5 Sama dengan 3 per 5 Ditambah berapa 2 dikali 3 6 Per 3 dikali 5 15 Sehingga sama dengan Kita samakan dulu nih penyebutnya ya Kita samakan dulu penyebutnya Berarti samanya 15 Sama-sama 15 penyebutnya Nah kita bagi dulu 15 dibagi 5 itu 3 Dikali 3 9 Dan ini 15 dibagi 15 1 dikali 6 6 Sehingga dapatlah jawabannya Ini yang di bawah sama itu 15 Dan 9 ditambah 6 Itu 15 Nah yang di bawah penyebutnya itu 15 sama dengan 15 Nah yang di bawah ini bukan berarti kita tambah ya Tinggal kita buat disini 15 Dan yang di atasnya baru kita tambahkan Sehingga 15 dibagi 5 ini Per ya Boleh juga bacanya per Dan atau 15 bagi 15 Nah jadi sama dengan 1 Sebelumnya mengenai desimal Nah sebelumnya apa itu bilangan desimal? Nah bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan Yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma yang disebut dengan koma desimal Kalau dicontohkan Misalnya 567,123 Koma disini merupakan koma desimal Nah di bagian belakang ini disebut juga dengan perseribuan Satu perseribu Nah yang dua itu sama dengan perseratusan atau satu perseratus Dan satu disini itu artinya persepuluhan atau satu persepuluh Dan tujuh adalah satuan Enam adalah puluhan Disini adalah Langkah lima adalah ratusan Nah semakin ke kanan menjadi sepersepuluh lebih mengecil Atau lebih kecil Nah satu angka di belakang tanda koma Nah pecahan desimal satu angka di belakang tanda koma itu misalnya 0,1 misalnya Maka sama dengan halnya 0,1 berarti 1 per 10 Ya dua angka di belakang tanda koma misalnya 0,75 Maka 75 per 100 Nah ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi 3 per 4 Nah kalau tiga angka di belakang tanda koma Tiga angka di belakang tanda koma misalnya 0,125 Maka kalau kita ubah ke bentuk pecahan Maka 125 per seribu Kalau kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 8 Nah 125 kita langsung bagi saja 125 Hasilnya 1 dan 100 S dan seribu Kita bagi 125 maka menjadi 8 Maka jawabannya 1 ke 8 Selanjutnya kita akan menyelesaikan pertanyaan Mengenai penjumlahan dan pengurangan desimal Oke yang dihitung dengan cara bersusun Nah contoh soal nih 2,43 ditambah 0,73 Sama dengan titik-titik Caranya kita Bentar 2,43 0,73 Ketika kita akan melakukan penjumlahan Kita samakan dulu komanya nih Nah seperti ini Jadi langsung kita tambahkan saja Maka 3 ditambah 3 Sama dengan 6,4 ditambah 7 Itu adalah 11 Kita letakkan 1 angka di bawah dan Nah Kita turunkan komanya 1 tambah 2 3,16 Nah bagaimana kalau soalnya mengenai pengurangan Kalau bilang anggesimal Misalnya 0,5 soalnya Dikurangi 0,257 Bagaimana itu cara Menjawabnya Karena 0,5 Karena di belakang itu Sebenarnya ada angka gaib Nah angka gaib namanya Jadi belakang itu bisa kita tambahkan 0 Seberapa mungkin Tapi karena disini 3 angka Di belakang koma cukup 2 saja kita tambah 0 nya Jadi 0,257 Kita kurangi Nah bagaimana cara menguranginya Ini 0 kita pinjam ke sini Karena ini 0 kita pinjam ke sini Maka disini tinggal 4 Atau sisa 4 disini 10 kan Tapi karena kita pinjam Untuk yang ini Tinggal 9 Sehingga 10 dikurang 7 3 9 kurang 5 4 4 kurang 22 Kita turunkan komanya 0 Nah maka jawabannya adalah 0,243 Yang tadi itu pertambahan dan pengurangan Kalau perkalian misalnya adik-adik Nah contohnya 0,25 Dikali 7,5 Sama dengan Nah Pertamanya kita kalikan dulu 25 Dengan yang 75 25 dikali 75 5 dikali 5 25 2 kali 5 10 Jadi tambah 2 12 7 kali 5 35 Sisipkan angka 3 disini 7 kali 2 14 Ditambah 3 Menjadi 17 Kita tambahkan Dia 5 5 ditambah 2 7 7 tambah 1 8 Dan turunkan satunya Menjadi 1875 Karena disini Koma Di belakang Angkanya Disini 1 2 3 Ada 3 angka Di belakang koma Jadi tinggal tambah komanya disini Jadi jawabannya 1,875 Selanjutnya mengenai rasio Atau perbandingan Contoh disini Andi berusia 12 tahun Sedangkan usia ayahnya Adalah 36 tahun Berapakah perbandingan usia Andi dan usia ayahnya Jadi diketahui Usia Andi itu 12 tahun Dan usia ayah adalah 36 tahun Ditanyalah perbandingan umur mereka Oke Jadi Tadi usia Andi adalah 12 tahun Dan usia ayahnya itu 36 tahun Nah perbandingan umur Nah perbandingan umur Andi dan ayah Nah maka 12 tinggal dibandingkan dengan 36 Jadi 12 dibanding 36 Disederhanakan lagi Menjadi Ya 1 per Eh 1 per 3 sih Tapi ini bacanya 1 banding 3 Nah mungkin segitu saja pertemuan kita di kali ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa